Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Hari ini saya dapat kesempatan untuk datang lagi ke greenhouse-nya Om Soni Nah Om Soni-nya lagi kurang sehat, jadi katanya aku boleh lihat-lihat sendiri Jadi kita tuh dari tadi udah sampai sini cuman terpesona sama tanaman-tanamannya Om Soni Tapi sebelum kita melihat-lihat kita lihat dulu ya Kemarin waktu ada festival pameran di Bogor Om Soni ikut serta memeriahkan menjadi peserta pameran Nah ini adalah salah satu yang dibawa sama Om Soni yaitu Bison Ini adalah Bisonnya Om Soni, karya dari Om Soni Nah Om Soni mendapatkan juara 3 Om Soni dapat juara 3 Untuk Bisonnya Ini sertifikatnya Indonesian Kuping Gajah Kontes 2022 Diberikan kepada Sonia BP juara 3 Nah jadi bisa dilihat ya kameranya boleh ambil detail dari Bison, karya dari Om Soni Jadi dia hitam Dark form Terus sih Kalau yang ini batangnya masih ke ijo tua ya Ijo tua banget Tapi daunnya bener-bener tua banget Om ini daunnya nih kayak model-model kayak darkest gitu-gitu ya Kayak darkest Panama, dark phoenix, arah-arah sana ya Gelapnya dia ya Tapi ini karya dari Om Soni Cakep ya teman-teman ya Nah tapi sayangnya memang si Bison-Bison ini belum bisa diadopsi Saya tidak berani menggeser karena sedang disilangkan Kita baca sedang disilangkan dengan apa Jadi si Bison ini sedang disilangkan dengan Bison Terus ditambahkan lagi serbuk sari dari spesies sirih Sirih berarti radikan ya Om? Radikan Request-nya ini Oh dari request-nya aku Makasih loh Om Jadi aku bilang sama Om Soni waktu itu memang Om ini kan cakep banget nih Om Coba Om tambahin lagi otot-ototnya biar dia makin keker Biar dia cowok banget gitu kan Kalau ini bisa dibilang nanti Indonesian Muscle Cakep ya Nah ini beberapa dari Bison-Bisonnya Om Soni Size yang diantara mereka ini semuanya yang paling kecil yang inilah Kecilnya aja segini Tapi belum siap untuk diadopsi ya Om? Kenapa Om? Gindukan Mau dijadikan Oh iya ada di aku satu Tapi aku juga gak dijual Mohon maaf lahir dan batin Karena memang kalau untuk silangan-silangan Indonesia yang memang spesial Dan masih jarang di pasaran itu pasti akan aku simpan Sama mau diindukin juga Dan aku Dia rajin keluar daun baru loh Om yang punya aku Bagus Lanjut ya Om? Tapi masih kecil sih Masih kecil tapi seneng aja gitu Daun baru keluar kan menandakan bahwa dia akan keluar lagi si daun-daun yang lebih besar Nah sekarang kita lihat lagi karya-karya dari Om Soni Bisa dilihat ya si Om Soni ini Sebelumnya kita sudah pernah ada konten dengan Om Soni Jadi bisa dilihat nih silangan-silangan dari Om Soni Ini stabil banget si batangnya tuh stabil banget di Bisa kita bilang marun ya Jadi gak kan biasanya di daun muda aja tuh batangnya berwarna merah Kalau ini semua makin tua daunnya makin gelap dia Si batangnya makin gelap Ini daun tua Ini daun tua Ini daun tua gelap Ini daun mudanya malah dia lebih terang si batangnya Oke Tadi waktu aku pertama kali masuk ke sini Ada yang membuat aku terpesona Dan aku bilang Oh ini buat aku ya Om Kita lihat ya yang mana ya Nah aku terpesona dengan yang ini Ini adalah Blue X1 Mutasi Aku udah punya satu di rumah Tapi ini belum sebesar ini sih punya aku Bisa dilihat ya teman-teman Cakep Ini daunnya daun tua semua Dan karakter daunnya semuanya merahnya Masih nyata di belakang daunnya Dan tetap dengan kestabilan batang di warna merah marun Ini yang mutasi Jadi cuma ada satu Jadi gak mungkin juga diminta Oke Ini adalah Blue X1 Mutasi Jadi teman-teman bisa dilihat semuanya disini Cakep-cakep Ini merah Si vein-feinnya ini merah Cuman mungkin di kamera tidak begitu kelihatan ya Tapi di daun semuanya mungkin kalau kena muka Dia akan lebih kelihatan Kalau kena tangan Nah sama belakangnya Jadi di daun tua semuanya stabil Dan ini benar-benar dark form Jadi si om Sony ini hebatnya beliau Masih ditahan barangnya Karena memang dijadikan indukan dulu semuanya Gak ada yang dijual Kalau yang disini tidak ada yang siap untuk diadopsi Daun barunya merah ya Moronyoi Bahasa Sundanya Moronyoi Apa sih artinya Menor Menor Meriah Meriah Caang Caang coy Caang Semuanya caang Jadi pas kita masuk ke sini itu kelihatan nih Semuanya itu caang-caang Yang ini juga nih menggoda iman nih Bisa dilihat gak? Kita gak bisa Ah kunci Cakep Banget Cakep banget kan? Jadi kalau ke sini Bener-bener apa ya Memanjatkan mata Menggoda Tapi gak ini sih Gak menghabiskan uang Karena gak meresahkan Karena gak dijual Saya jadi stress sendiri Pengen-pengen Tapi ladang dilepas Nah ini ada Maaf ya Ini ada om Sony Maaf om Muntan om Nih Hai om Om ini apa om? Silangan baru Ha? Silangan baru om Sony Cakep loh ini om Masih kecil Batangnya udah merah-merah gitu ya om? Dia seragam Yang aku harap Seragam Nanti Seragam bentuk daunnya Seperti itu Panjang Batangnya merah Om ini papi pasti ya Ada papinya kan? Iya Ngemeng-ngemeng nih om Beberapa bulan yang lalu kan Aku ada adopsi beberapa papi Yang om pilihin juga Iya kan? Ada satu yang luar biasa loh om Dia tidak sepanjang ini Tidak seslim ini Tidak seramping ini Tapi daun barunya merahnya om Fin-finnya merah dong om Aku pas kemarin ngeliat Wow Ini sangat luar biasa Ciri khas Ciri khas Ciri khas dari BP Sonia Nursery Cakep ya Yang green aja merah Yang green aja merah Oh maaf Oh maaf Bukannya kurang ajar ya om Maaf ya om Yang green aja merah Mana tuh? Mana tuh? Banyak om Iya semuanya merah Jadi buat teman-teman yang kemarin Sudah sempat mengadopsi Papi-papi dari om Soni Coba Boleh di komen Gimana sekarang perkembangannya Apakah dia merah? Kayak gini Ini merah Merah Cakep ya Ini masih Ini papi om Papi yang kemarin salah satu yang aku ambil Ambil-ambil ini tuh Iya Tuh Cakep kan Kita nanti kan Cakep Kalau yang ini apa ya omnya? Ini dari papi juga Ini dari papi juga? Iya Cuma Agak Bidangnya Tuh Semua ciri khas dari om Soni ini Berbatang merah Ya stabil ya Ya stabil ya merahnya ya Jadi bukan kita ngadi-ngadi ya Semua batangnya itu Merahnya stabil Jadi tidak hanya di daun muda saja Merahnya kelihatan gak? Lihat Cakep? Cakep Jadi kira-kira om Karena aku udah dua kali nih Konten disini Iya Kira-kira Berapa lama lagi teman-teman Bisa mengadopsi Tanaman-tanaman cantiknya Om Soni ini Gak enak ya kalau saya berdiri Tau di Desember tadi ya Sudah kelihatan karakter Desember tahun ini? Antara Desember Januari Desember Januari Sekarang itu kalau mau yang rak Rak mana? Rak ini Raknya Oh ada jadi ada Itu yang Bison atau yang X1? X1 Yang Bison gak ada ya? Dari Bison gak ada Yeay Jadi aku yang punya Bison Karena Bisonnya sampai sekarang Belum ada yang siap Untuk diadopsi Alhamdulillah loh Aku kebagian Bison Walaupun masih kecil Tapi dirawat kan Lama-lama jadi besar ya om Iya Semua dari Dua lagi ya? Dua tunas Dua tunas Satu pot dua tunas Yang mana om Blue X1 yang siap diadopsi? Pilih aja Di sini siap diadopsi? Buat Teh Ina Buat Teh Ina Nih teman-teman Kalau ada yang mau adopsi Bison ya Kalau mau ada yang mau adopsi Aku kasih nomor telepon om Atau gimana? Teh Ina Oh Ini Teh Ina nih Ini gilaikan Daunnya Awalnya Dak Daknya ijem Ijo Ijo Sekarang Udah mulai Mulai gede Mulai gede Mulai hitam Mulai berbeda Dia optimal ya? Dia optimal Jadi teman-teman gini ya Jadi jangan salah sangka nih Kalau saya teman-teman Ini jualan Tapi nomor yang punya Kok gak dikasih sih? Coba Om disuruh ngomong Ini capek Itu Capek Aku biarin Teh Ina aja Biarin ke Teh Ina aja Chatting lewat Teh Ina Chat lewat Teh Ina Aku terima dari Teh Ina aja Oke Jadi Oke teman-teman Jadi gini ya Kalau om Sony ini Memang dia Fokusnya Memang hanya Menyelang Bertani Berkarya Jadi gak mau pusing juga Nah ditambah lagi Om Sony Beberapa bulan ini Sedang sakit Om Sony mengalami Struk ringan Jadi Nanti kalau ada teman-teman Tadi udah denger sendiri ya Om Sony bilang Kalau ada yang tertarik Untuk mengadopsi Boleh Ke kita Atau ke keluarga LS-LS Nanti kita yang akan bantu Gitu Untuk harga segala macem Karena aku sendiri pun Belum tau harganya Lupa Gak lama Gak beberapa bulan yang lalu Soalnya Ini masih si Blue X1 ya? Ya Mutasinya gitu Ini juga masih mutasinya Blue X1 Ya batangnya merah Om Om kasih Netan Sampai Seundakan gitu Kenapa sih om Sampai penuh banget Supaya apa om Ada rahasia-rahasia tertentu gak? Karena akar angin Ada akar angin Ada akar angin Alah Biar dia dapet makan juga Biar dia dapet nutrisi Nah jadi teman-teman Bisa dilihat ya Disini Beberapa dari X1 Yang siap untuk Diadopsi Jadi tinggal dipilih aja Mau yang seperti apa Sinusnya cakep Jadi dia nanti Semakin besar Semakin optimal Pertumbuhannya Dia akan Berubah Menjadi lebih Gelap lagi Si daunnya Nah jadi Teman-teman Bisa dilihat ya Yang ini Blue X1 Yang siap untuk Diadopsi Ini adalah contoh Yang dia sudah Matchernya Dia akan seperti ini Nanti gelap Batangnya stabil Di merah Cakep banget ya Cakep banget Oke Jangan ragu-ragu loh Untuk adopsi Blue X1 Kalau ini Blue X1 Tunggu kan sih Ini juga sama Ini juga sama nih Blue X1 Ini Merahnya Gila daun-daun Ini Ngeri ya Hitamnya ngeri ya Loh Batangnya full Marun Sampai ke akar loh Cakep banget Cakep banget Bagi nyari ya Nih teman-teman Eh dulu nih Check it out Check it out Nih Get you Sampai jumpa Sampai jumpa